Hai bunda, berat badan ibu yang berlebihan saat hamil dapat berdampak pada janin. Hal ini akan menimbulkan beberapa dampak, seperti terjadinya peradangan akibat insulin spike, terjadinya diabetes melitus saat kehamilan, hingga hipertensi pada ibu hamil. Kondisi ini pun akan menghambat pertumbuhan janin yang akan berdampak tidak baik pada kesehatan bayi saat dikandungan dan juga setelah ia lahir. Nah selengkapnya kita simak penjelasan dari Dr. Adila berikut ini yuk! Jadi pada saat diabetes melitus kan dia gula darahnya itu ya di ibu tinggi, di janin bisa rendah. Nah itu yang si janin sehingga bisa satu terganggu aliran darahnya jadi kecil. Atau malah justru dia karena ibunya awalnya tinggi-tinggi terus gula darahnya dia jadi gede. Tapi gede-gedenya kita bilang organ-organnya banyak yang belum matang, seperti paru, titan berbeda yang berlebih itu bisa menimbulkan hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan seperti kita tahu berarti tekanan darah si ibu itu tinggi, macet, banyak macetnya. Sehingga perdarahan arus darah dari ibu ke janin yang harusnya bisa membawa nutrisi, bisa membawa oksigen, itu kesulitan karena tekanan tinggi kan. Nah karena janinnya kecil. Cacat janin bukan cacat janin ya. Jadi yang pasti dia perdarahan itu, kita basicnya dulu ya. Jadi perdarahan ke janin itu pasti akan di-reserve sama janin itu ke organ-organ yang paling penting dulu, yang krusial dulu, yaitu ke otak dan ke jantung. Ke yang lain-lainnya dia berarti nomor 2, 3 dan sekesian-sekesian. Sehingga yang kita bisa temukan dari gangguan pertemuan janin di ibu yang nutrisinya tidak masuk ke janin itu ya, itu kita temukan berat badan janin rendah. Jadi lingkar perutnya kecil, terus ketuban janin mulai berkurang, terus arus darahnya tekanannya juga makin tinggi, atau bahkan tidak dapat tekanan sama sekali. Untuk kecacatan tidak secara langsung, kalau misalnya memang dia tidak ada cacat bawaan. Tetapi kalau misalnya dia lahir prematur, tentu bisa akan meningkatkan resiko-resiko kelainan yang didapat dari bayi-bayi prematur. Dia misalnya butuh oksigen tinggi, sehingga oksigen tinggi, tapi ternyata oksigen tinggi itu bisa merusak retinanya, yaitu dia bisa terjadi retinopati. Nah, nanti kan jadi efeknya sampai masa depannya. Terus yang kedua, parunya belum terlalu mateng, yaitu seser, terus kalau dia kurang oksigen, oksigennya kurang-kurang tertutus, tanpa ada perlataan memadai, mungkin dia kecerebral palsi. Karena dia prematur, usus belum mateng, apabila kita berikan asit atau apa, dia bisa ususnya itu mampet, pedaraan mampet sehingga terjadi nekrosis, nekroskop ya, jadi busuklah dalamnya gitu ya, itu harus dipotong, tahan di dalam perut juga dia bisa IUFD, karena dia nggak dapat apa-apa lagi, arus darah dia nggak dapat, yang sedangkan kita butuh arus darah itu untuk oksigen, untuk nutrisi, ya, 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 ya.